Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya Randy oke di video kali ini saya mau memberi tahuan atau informasi ya tentang burung cipu atau sirtu atau sirdung di daerah jawa ini biasanya pakai nama-nama itu mungkin kalau di pulau lain mungkin ada beda-beda lagi ya teman-teman ya karena jenisnya juga kadang beda gitu ini dia saya baru dapat adopsi dari toko online ya dari marketplace tapi sebelum lanjut pembahasanya jangan lupa like komen share dan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar saya semakin semangat biar videonya semakin bagus untuk membagikan ke kalian-kalian video yang menarik bermanfaat oke sekedar update aja ya teman-teman ya di daerah capotabek ini karena saya di capotabek di daerah tanggerang bukan di tanah kelahiran monosobo kalau di tanah kelahiran monosobo harga masih agak lumayan tapi kalau di tanggerang ya agak sedikit murah lah ya oke ini saya baru beli beberapa hari yaitu di facebook di marketplace saya beli full set ini ada kerudungnya ada kandangnya kandang besi ya dan ini jantan teman-teman ini seperti ini burung ciponya ini kata yang punya yang kemarin itu dia rawatan setengah tahun dan belinya juga udah bunyi tapi gak kacor dan dia rawat juga belum pernah kacor gitu cuma ya bunyi-bunyi aja gitu maka dari itu saya beli mungkin saya bisa menggacorkan burung ini ini penyakitnya penyakitnya adalah di salto ya burung kalau salto itu emang susah untuk kacor teman-teman tapi ini udah agak mending gak kayak kemarin baru dateng ya baru dateng salto nya parah bahkan dua hari gak bunyi sama sekali tapi ini udah ada sekitar satu mingguan lah kurang lebih di saya udah lumayan rajin lah dibilang bunyi rajin ya intinya dia kalau dicantel tetap bunyi di tanggerang ini sangat sangat murah teman-teman sangat murah sangat terjangkau lah laki pecinta gijau mania khususnya jipau ini saya beli di antrin ya di marketplace di antrin saya tidak jod ke rumahnya jadi saya tinggal bayar aja di rumah ini harganya 210 ini macetan ya teman-teman ya macetan bunyi-bunyi jarang kadang sehari kadang tidak bunyi sama sekali karena faktornya dia salto dan mungkin ya agak-agak kurang rawatan mungkin ya maka dari itu saya akan rawat di saya cukup murah teman-teman ya kalau di Wonosopo kalau sudah bunyi kayak gini dengan kandang lumayan bagus ini sama kerudungnya ini sekitar 300 ke atas kalau saya jual tapi saya bisa beli di antrin sampai rumah cuma 210 ribu teman-teman cukup murah di daerah tanggerang khususnya Jabotabek oke lah mungkin videonya informasi saya cukup segini ya pokoknya pantau terus informasi-informasi dari jibo ini dari beli macetan sampai ntar saya bisa menggacorkan atau tidak rawatannya pakannya keseharianya dan bunyinya ntar saya akan share ke kalian semua oke lah mudah-mudahan video ini bermanfaat ya informasi dari saya ya bahwa harga di tanggerang sama di Jawa Tengah khususnya Wonosopo adalah beda beda sampai seratusan harga cipo macet ya macet tidak bunyi awalnya bunyi di orang keliharaan orang tapi tidak bunyi oke lah dukung terus channel ini biar saya semakin semangat biar saya semakin menarik bikin tutorial atau video video selanjutnya oke saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania indonesia semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati